Nabi mengatakan tentang puasa Arafah 2 menit lagi Adhan ya Nabi mengatakan tentang puasa Arafah Ahtasibu ala Allahi ayyukafiro sanatal madiyah wal baqiyah Dalam rakyat lain Ahtasibu ala Allahi ayyukafiro sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu Aku berharap kepada Allah SWT Dengan puasa Arafah Menghapuskan dosa setahun yang lalu Dan setahun yang akan datang Dua tahun Setelah puasa Arafah Zulhijjah Puasa Arafah Sembilan Zulhijjah Datang puasa Ashura Sepuluh Muharram Datang puasanya Ahtasibu ala Allahi ayyukafiro sanatal lati qablahu Aku berharap dengan puasa Ashura Menghapuskan dosa setahun yang lalu Kenapa bukan dua tahun Kenapa Arafah dua tahun dan ini satu tahun Wallahu ta'ala alam Kata para ulama kita Mungkin rahasianya adalah Karena kesempatan yang sama itu tidak datang berdua kali Kesempatan di puasa Arafah Allah berikan melalui lisan Nabi Pengampunan dosa dua tahun Jika kita sia-siakan itu Jangan khawatir Ada kesempatan yang kedua Tapi kesempatan kedua tidak sama dengan kesempatan pertama Kesempatan kedua cukup satu tahun diampuni Tidak sama dengan kesempatan pertama Dua tahun diampuni Subhanallah Dan ini adalah termasuk karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Artinya jemaah sekalian Tidak ada diantara kita Kita sudah berpuasa delapan hari, sembilan hari Di bulan Dhul Hijjah kemarin Bersama dengan hari Arafah Tidak ada satupun yang tahu Apakah puasanya sudah diterima oleh Allah atau tidak Kalau puasanya sudah diterima Berarti dosanya setahun yang lalu Dan setahun yang akan datang sudah diampuni Tapi kalau ternyata tidak diterima puasanya Ada kesempatan yang kedua Tapi sekali lagi kesempatan yang kedua Tidak sama dengan kesempatan yang pertama Kesempatan yang kedua Cukup diampuni dosa setahun yang lalu Maka seorang mu'min Karena dia tidak tahu apakah dosanya Apakah puasa Arafahnya sudah diterima atau tidak Maka dia harus menjaga puasa Ashura Ya Seandainya dia sudah pastikan puasa Arafahnya diterima Dia tidak berpuasa Arafah Dia tidak berpuasa Ashura pun Mungkin tidak jadi masalah Sudah diterima puasa Arafahnya Ya Tapi dia tidak tahu Maka dia harus menjaga puasa Ashura Apalagi meskipun dia tahu sudah diterima puasa Arafahnya Dia juga tetap berusaha menjaga puasa Ashura Kenapa? Karena meskipun sudah diampuni dosa setahun yang lalu Dan setahun yang akan datang Dia berharap juga setahun yang berikutnya lagi Diampuni oleh Allah Atau setahun yang sebelumnya Juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah ta'ala A'la wa'alam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!